Kamu pacaran lho pak Kaby? Aku ada dulu kayak SMA tuh pacaran yang... Iya pacaran-pacaran. Pacaran gitu tapi gak bisa dibilang pacaran sebenernya. Lu gak diakuin lu, dia nonton lu. Pernah di ghosting gak? Pernah waktu SMA. Dia menghilang? Wah dia parah banget sih. Pertama kali kamu kenal sama dia itu ceritanya gimana sih? Kita tuh satu kelas. Setiap pokoknya kita ketemu, ketemu, ngobrol. Nyambung, ngobrol. Jatuh cintanya kapan? Aduh. Suamimu ya memang idaman sih cara dia ngomong. Iya. Yes babe. Tapi aku ngerasa sih Mas Teh, aku berapa kali sempet nonton juga kontennya Mas Denny. Dan aku ngerasa you're still ngebahas sesuatu yang viral atau kontroversi atau mengangkat isu-isu ini. Tapi in a way yang, apa ya, menurut aku approach-nya tuh sangat bijaksana gitu dalam. Asik bijaksana. Iya kan maksudnya kayak. Enggak saya cari aman sebenernya tuh. Bukan yang terus digoreng terus gimana tapi maksudnya in a very, ya gitu lah balance gitu approach-nya. Mungkin karena soul ku lebih kesana. Karena aku pikir kalo aku nyari sesuatu yang kontroversi terus aku gak develop sesuatu yang positif di hal itu ya. I don't think that is my way. Karena aku selalu ngeliat segala sesuatu itu yang buruk, pasti ada baiknya. Cuma it depends on us. Maksudnya kalo kita kekungkung ya istilahnya dengan hal yang negatif, kita gak akan pernah bisa jadi positif. Gue pernah baca salah satu buku Law of Attraction which is semesta itu kan tidak melihat kita benar atau salah. Tapi semesta itu melihat seberapa positif kita dalam segala hal. Mau hal yang buruk gimana nih kita bisa tetap positif kan. Dan semesta tuh akan ngasih kita sesuatu yang positif juga. Tapi kalo kita negatif, dikasih yang negatif terus nih. Makanya banyak orang tuh suka habis kok ada masalah lagi, masalah lagi. Karena mereka gak bisa keluar kan kayak gitu. Jadi kayak cycle of bad things happening gitu kan. Iya, iya, iya. Have you read the book? Law of Attraction? Iya. I hear you, kamu suka banyak baca buku kan? Iya, iya, iya. Itu namanya, itu nama bukunya Law of Attraction. Law of Attraction. Oke. What is your favorite book? Hah, eh ini tuh udah. Udah udah mulai. Ini udah mulai. Lucu banget. Oke, oke. What is your favorite book? My favorite book, aduh. Pokoknya kalo try-try ini tuh educated Tara Westover. Apa itu? Explain to me. Oke, jadi judulnya educated tentang seorang perempuan gitu ya yang tumbuh di lingkungan yang cukup religius tapi mungkin religiusnya ekstrim gitu. Sampai orang tuanya gak ngebolehin Tara sekolah, gak ngebolehin Tara ke rumah sakit gitu. Oke. Dan prosesnya itu, bukunya tuh menceritakan bagaimana si perempuan ini akhirnya mencari pendidikan dan akhirnya dia membuka diri and finding her own freedom lah. Si Tara ini? Si Tara ini. Jadi ini non-fiction and it's a true story. Tapi cara prosanya indah sekali terus kita kayak ngikutin proses dia dari berfikir A tiba-tiba jadi B nya tuh kayak gimana gitu. Jadi bener-bener menggambarkan evolusi si perempuan ini dan aku suka banget cerita-cerita kayak evolusi. Pasti kan kalo kamu baca buku, buku itu pasti sesuatu yang berhubungan juga dengan hidupmu kan? Iya. Jadi kamu melihat sesuatu di Tara dalam kamu? Ya aku pikir so. Apa? Coba kita mau dengar. Mungkin Tara itu sosok yang aku melihat karena curiosity-nya dia. Jadi kita ngeliat banget waktu dia kecil di antara semua hambatan-hambatan ini atau restriction yang diberikan lingkungan dan orang tuanya. Dia tuh punya rasa penasaran yang kuat sampe akhirnya dia ke kota sebelah sampe akhirnya dia kuliah dan lain-lain. Dan aku tuh merasa mungkin perjalanan aku sekolah ke luar negeri atau kayak putin myself outside of my comfort zone itu tuh juga mirip gitu. Mirip. Kalo curiosity-nya si Tara apa awalnya dia? Iya. Aduh aku udah gak lupa persisnya apa tapi akhirnya dia ke kota lain dimana dia melihat orang lain hidupnya berbeda gitu. Iya pasti kan ada background itu kan? Itu. Ada background, kenapa dia begitu kan? Iya. Belum. Ada planning? Mungkin nanti kali ya mas. Iya. Istri ku juga ada planning soalnya istri. Oh oke. Iya. Sama kamu sama dia suka sekolah. Dia suka sekolah. Backgroundnya apa kalo kamu? Kalo aku tuh emang dari dulu suka banget sekolah, suka banget dunia akademia gitu. Akademis. Iya dimana kayaknya kita tuh emm apa ya. Apa ayo. Kita tuh aku dari dulu udah suka baca buku. Dari kecil itu? Iya dari kecil. Oke. Terus kayaknya diberikan masalah tuh suka gitu masalah. Oke. Masalah akademis ya. Oh masalah akademis. Masalah akademis. Jadi kayak. Hati-hati loh ngomong disini ya. Iya bener. Misalnya dikasih sebuah pertanyaan atau di sebuah soal yang kita harus figure out. Sampai harus buka beberapa buku. Sampai harus cari sources kemana-mana tuh proses yang menyenangkan aja gitu. Dari gak tau jadi tau. Itu tuh menurut aku proses yang indah. Oke itu connect juga ya sama yang viral kemarin omongannya dia. Mengenai sistem edukasi dimana menghapuskan pilihan ganda. Itu sempat jadi kontroversi ya. Kamu tau gak itu? Tau. Oke. What you want to clarify or explain about that. Ini kan connect juga kan. Tapi gue setuju. Gue setuju. Karena mengajak orang berpikir itu bagus. Bener. Cuman kalo kita dikasih pilihan ganda. Ini diluar dari pada konteks pendidikannya ya kan. Kalo konteks pendidikan kan mungkin mereka punya dasar-dasar ya. Kalo aku lebih suka isai. Karena kita berpikir memang. Oke. Kalo kamu bagaimana? Jadi bentar lo nih mas. Jadi awal tuh viral aku sebenernya agak kaget. Karena. Kan itu konteksnya. Aku tuh lagi ditanyain sama Felicia. Felicia ini. TikToker. Dan itu promo kita lagi bikin konten financial literacy lah gitu. Iya memang dia disitu. Terus abis itu. Konteksnya adalah aku merasa harus jawab cukup cepat dalam beberapa detik. Gitu. Mau deh kalo misalnya hari ini jadi menteri pendidikan. Apa gitu. Nah jawaban yang aku come up with. Itu adalah sesuatu yang hari itu lagi muncul di kepala aku. Karena. Aku pernah nulis paper lah soal itu. Kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi aku juga sebenernya gak pernah bilang kita harus menghapus. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Iya. Aku cuman lagi bilang kayaknya asesmen tuh satu hal yang bisa kita improve on. Dengan cara membanyak. Dibuat lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke critical thinking. Yaitu salah satunya open ended questions itu. Sampai disitu. Itu bagus memang. Iya memang. Cuman. Cuman apanya yang jadi gak bagus guys. Nah gini. Kayaknya. Enggak. Sebenernya aku gak apa-apa. Aku rasa pasti ada orang disana yang mungkin gak setuju. Atau. Ya kan. Pastilah. Mungkin punya perspektif lain. Tapi. Ada peran clickbait culture juga. Contohnya kayak gimana sih? Clickbait culture tuh. Aku ngeliat. Jadi dari si tiktok itu. Tiba-tiba. Keluar headline bahwa. Maudie Ayunda. Ingin menjadi menteri. Kebijakannya. Hapus pilihan ganda gitu. Kan itu kan catchy banget gitu loh. Kesannya kamu. Tidak suka dengan pilihan ganda gitu. Kesannya. Kesannya aku pengen jadi menteri. Yes. Itu satu. Itu kan. Maksudnya dari video itu. Maksudnya dari video itu. Oh. Iya. Tapi maksudnya. Is it bad? Buruk gak sih? It's good. It's not. Cuman di video itu tuh sebenernya aku lagi gak. Enggak menunjukkan emang interes pengen jadi menteri. Dalam konteks video itu ya. Jadi kan pada saat headline-nya begitu mungkin orang jadi kayak wah gitu. Terus kayak kontennya juga akhirnya di judge sebagai kebijakan. Satu-satunya kebijakan. Padahal sebenernya kalau aku ditanya dalam konteks kebijakan pasti jawaban aku ya gak akan cuma satu itu. Kan masalah pendidikan banyak banget. Iya. Itu kan menurut aku suatu hal yang oke-oke aja ya kan. Cuman kalau misalnya dihapus pilihan ganda kontroversinya apa sih? Emang maksudnya? Aku tambahin ya Bang. Ini katanya negatifnya gak setuju dan menilai kalau pernyataan dari Kal Maudi itu sangat tidak berdasarkan riset pendidikan di seluruh Indonesia. Terlalu lagi di daerah pelosok. Emang kenapa kalau di daerah pelosok kalau dihapus pilihan ganda? Kan itu pertanyaannya. Jadi kayaknya perspektifnya adalah itu menambah beban administrasi juga. Buat para guru-guru. Administrasi? Karena kalau misalnya pertanyaan open ended itu kan koreksinya juga jadi lebih susah ya mas. Hmm. Sementara kalau misalnya pilihan ganda itu mungkin bisa lebih mudah jadi memudahkan guru juga. Oh paham. Terus ada juga kritiknya itu kurang membumi karena itu bukan satu-satunya masalah pendidikan. Masih ada masalah infrastruktur, kesejahteraan guru gitu. Yang aku juga setuju gitu semua masalah itu ada. Jadi itu adalah poin yang terbuka. Cuman kenapa sampai viral aku rasa karena orang mungkin ngira itu aku officially menyampaikan sebuah kebijakan. Iya. Dimana ya sebenarnya it's an idea yang keluar karena quick tiktok question. I think still fine ya maksudnya kita bisa find solution disitu ada pilihan ganda ada esainya. Kan jadi enak gitu loh. Iya bener. Iya kan itu bisa juga gitu. Jadi jangan dihapus gitu sebenarnya. Gak usah dihapus karena kalau misalnya memang ada masalah administrasi dan juga kurang membumi ya udah kita ambil solution. Ada pilihan ganda ada esainya. Satu ngajak untuk berpikir kritis, satu juga untuk membantu mereka juga lebih ringan dan lebih mudah gitu kan. Dan lebih fokus ke knowledge apa maksudnya punya foundational knowledge nya lah itu tetep berguna sebenarnya. Oke ini kita belok dikit ya. Dari kasus dari hal seperti ini buat kamu itu something yang really ganggu you punya image or no? We talk about image dulu ya bentar ya. Image. Is it pressure you? Aku gak tau. Jadi salah ngomong atau kayak jadi takut ngomong. Agak sih dikit sih maksudnya kemarin aku sampe ngomong juga sih ke tim aku. Aku kayak oh my gosh aku tuh bener-bener gak bermaksud menyampaikan. Ya kan. Tim lu disitu. Iya iya. Aku soalnya bener-bener gak. Dia kalau gitu emosional gak? Enggak cuman lebih kayak gini aja ya. Cuman jadi kayak merasa gitu ya. Iya. Persis. Persis kayak gini. Kayak aku lebih gak menyangka dan tiba-tiba aku jadi lebih sadar akan the weight of my words gitu loh. Pengaruhnya bisa sebesar. Pengaruhnya bisa sebesar itu. Dan jadinya aku kemarin sempet sedikit kayak oh my gosh. Takutnya. Takut. Gak boleh banget. Even salah ngomong gak boleh. Oke. Pelajaran aku adalah jangan mungkin mengangkat sesuatu yang serius kalo dalam platform atau dalam medium tersebut aku gak bisa memberikan konteks yang sepenuh-penuhnya gitu. Karena kalo gak jadi rentan bisa masuk clickbait culture jadi orang mungkin salah ngerti atau ada misinterpretasi atau gimana gitu. Tapi sampe kapan? Kan itu pertanyaannya. Nah makanya aku juga. Karena kita sebagai manusia, kita pasti akan ngelakuin hal-hal bodoh yang bisa dilihat jelek di masyarakat. Ngerti kan? Benar, benar, benar. Kan pertanyaannya. If you are an actress. Ya public, eh, apa? Public enemy lagi di kepala gua. Public figure. Pastikan kita kan mikir gitu loh kayak. Iya. Aduh gue sampe kapan ya? I have to protect the image kayak gini. Tapi satu sisi kan kita juga gak pengen munafi kan? Ngerti kan? Benar, kita pengen autentik juga. Dan sebenernya ini ada hubungannya juga sama freedom of speech juga. Karena kalo misalnya karena orang lagi beride atau memberikan gagasan yang lagi belum komplit ya dalam konteks itu. Tapi reaksinya seperti itu. Karena ada beberapa yang jadi personal attack juga gitu. Mas aku ngeliatnya. Itu kan jadi apa yang terjadi kalo misalnya ada anak-anak muda lain yang lagi mau expressing gagasan yang mungkin belum mateng gitu loh. Iya, iya, iya. Maksudnya belum mateng atau dalam konteks itu dia gak bisa memberikan konteks lebih. Ya itu aku menyayangkan juga kalo sampe jadi orang takut. Atau jadi lebih sedikit perspektif dan gesekan-gesekan perspektif yang berbeda. Cuman kan kita sebagai orang, aku dari dulu yang dari zaman dulu ngeliat kalo aku ngeliatnya kayak kalo kita stop mereka untuk growing dengan sebuah kesalahan. Kapan mereka belajar untuk yang bener? Gitu kan? Nah kalo aku mikir gini loh. Sikap kita terhadap suatu masalah itu define who our self. Jadi kalo misalnya kayak gini nih. Reaksi kita gitu kan? Aku suka banget reaksimu tadi ketika aku ngasih satu pertanyaan. Kau tidak mencoba menyerangkan diri sendiri. Tapi kau menemukan solusi. Ini menunjukkan karakter yang baik pada kamu. Artinya kamu punya sifat yang kompromis mungkin. Oke. Oke. Jadi kemarin aku tau video juga, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Di video itu bilang, Maudie Ayunda sombong. Kau tau itu? Maudie Ayunda. Nah aku tuh gak tau. Makanya tadi aku sampe nanya ke tim. Nah. Kau menunjukkan kamu. Ini lucu. Kau mau lihat ya. Lihat aja dulu ya. Hai, Kak. Maudie. 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 Oke. Oke. Do you think? Gak. If you are not Maudie Ayunda. Ini bukan kamu nih. Kamu ngeliat si orang itu secara gestur agak sombong atau enggak? Iya. Mungkin gini, dari situ keliatan aku lagi tidak hangat. Oke. Contoh. Contoh. Oke. Sekarang lu adalah orang. Oke. Sekarang aku adalah orang. Konteksnya adalah. Jadi ini acara dimana kita stand by di kursi itu. Ya. Kira-kira berjam-jam. Yes. Oh itu berjam-jam? Itu berjam-jam sebenarnya. Oke. Dan fansnya tuh banyak banget, karena ini adalah acara ulang tahun label aku, Trinity. Jadi ada fansnya Rosa, ada fansnya Mawar, ada fansnya aku juga, ada fansnya Afgan, gitu. Jadi kadang-kadang take turns aja gitu, kayak fansnya Rosa misalnya, Terus kayak pasti Tauca responding, dan mungkin dalam konteks ini aku gak mendengar ada yang manggil aku. Karena itu sebenernya agak lebih bising dari ini. Atau mungkin, kamu lagi memikirkan sesuatu yang lain. Dan aku lagi mikirin sesuatu yang lain. Ini udah jelas sih, muka aku nih lagi buka bengong-bengong mikir. Kalau disitu lagi mikir, aku juga bisa punya tendensi yang sangat sama, mungkin lebih buruk. Kalau aku lagi mikirin sesuatu, orang manggil, aku paling cuman nengok. Iya, iya. Atau mungkin, kalau aku emang agak multitaskingnya, kalau aku lagi kepikiran sesuatu, belum tentu ngeh gitu. Kalau misalnya ada yang manggil, gitu. Iya. Jadi kayaknya dalam konteks ini, pasti aku gak enggeh kalaupun aku tuh dipanggil gitu. Dan aku lagi kepikiran apa. Dan aku satu lagi sebenernya mas, aku tuh agak-agak introvert. Kamu introvert agak atau setengah introvert? Eh sebenernya sangat sih. Sangat. Gatau kenapa aku ngomong agak. Oh dia introvert ya. Introvertnya tuh agak akut gitu. Jadi, ini kalau ini udah berjam-jam di kelilingi orang gitu-gitu. Gak nyaman. Pasti aku udah, bukan gak nyaman tapi udah agak kayak. Udah fair-fairan gak nyaman. Gue juga gak nyaman. Eh, do you know I'm an introvert? I'm an introvert. Udah agak kurang. Iya, gue udah sampe cek pake apa itu yang AMPTI gitu. Introvert. Iya. Aku juga. I'm very, and I don't feel secure and comfortable ketika di antara orang banyak berjam-jam. Nah, itu. Honest speaking. Iya, jadi ada mungkin udah mulai agak gak nyaman karena udah mulai berjam-jam. Terus, social energy aku udah berkurang. Mungkin aku lagi deg-degan karena aku mau nyanyi abis itu. I forgot exactly apa. Campur-campur kan. Cuman lagi kayak campur-campur gitu. Jadi kayaknya yang ditangkap tuh begitu. Iya, itu kan kebetulan di framing gitu. Dan kamu lagi tidak siap dengan kondisi kamu. Cuman kan orang kan gak paham gitu loh. Iya. Kayak gini nih. Aku seorang introvert. Aku tuh kadang-kadang kalo di tengah kerumunan. Do you know what I want to do? Aku gak tau kamu sama gak. I just want to make people happy. Iya. Without thinking about myself. And after that, gue bisa kembali ke ruangan kecil gue itu. Iya. And then evaluate, evaluasi semuanya. And observe everything that I've done today. Do you? Iya, iya. Iya, iya. Aku kalo abis keluar kerja, berantara sama orang. Gue sama. Habis itu I have to be in my bubble. Mikir sendiri. Mungkin selimutan. Even kadang-kadang aku perlu space dari suami atau keluarga juga. Maksudnya bener-bener. Oh. Bener-bener. Iya, iya, iya. Kayak nge-recharge nya tuh gitu. Sendiri. Nge-recharge nya sendiri kan. Sendiri. Iya. Benong apa gitu. Iya. Nah, ketika ada kejadian kayak gitu. Do you feel happy or not? Karena yang di-capture disitu adalah sisi kesannya negatif. Which is I don't agree. Gue gak agree. Kenapa? Lo gak bisa judge orang dari satu hal. Lo harus ngeliat tendensi nya dia. Ngerti kan? Kalo gue ngeliat. Trend maksudnya. Betul. Tendensi nya dia gitu loh. Masa tiba-tiba lo liat dia gak nengok sama lo, lo bilang sombong. Kemarin gigi. Gigi tuh rame kan. Kemarin gigi cuma nengok senyum dikit dibilang sombong. Ya lo gak bisa. Kalo tendensi nya memang sering kayak begitu. Dan ada fakta-fakta yang lain yang memang seperti itu. Oke lah. You boleh nilai gitu loh. Tapi gue baru ngeliat lo ya dari satu hal. Dan kemudian orang bilang sama gue lo sombong. I don't agree. Kalo gue gitu. Nah kalo kamu sendiri. Sebagai orang yang ada disitu. Ketika hal seperti itu keluar ya. Pastinya kan lo gak mau gitu. You just want people to see a good thing about you. Is it bothering you? Kalo gue bother soalnya. Dulu. Dulu. Gue dulu bother banget. Sekarang udah gak mungkin getting old. Soalnya gini. Kalo sekarang. Aku udah lebih yang kayak. Ya mudah-mudahan. Ada orang juga yang. Bisa. Ngeliat lah gitu. Bahwa. Mungkin satu. Kejadian ini gak representatif gitu kan. Atau mungkin disitu. Aku lagi mikirin yang lain. Atau aku gak denger. Which is the truth. Jadi aku berharap aja. Bahwa. Ada orang-orang yang. Bisa ngertiin itu. Tapi mungkin agak-agak terbantu juga. Aku kan dari. Umur 10 tahun ya mas. Di industri ini. Jadi tuh kayak. Kejadiannya. Versi kecil. Versi besar. Udah gak macem-macem juga. Emang pernah ngalamin hal mirip-mirip? Hmm. Soalnya gue cari-cari kontroversimu susah banget. Hahaha. Susah banget sih. Serius. Hahaha. Mungkin. Hmm. Mungkin gak persis kayak gini. Tapi misalnya. Hmm. Aku pernah. Hmm. Salah ngomong. Misalnya ke media apa. Terus mereka nangkepnya apa. Di twist gimana. Peran. Lebih clickbait. Ada-ada juga. Jadi aku. Udah tau bahwa. Kita tuh sebagai public figure. Cuman bisa ngelakuin. Ya. 80% 20% nya tuh. Ada pihak-pihak lain. Yang kadang-kadang. Bisa menginterpretasi. Atau bisa menggambarkan. Apa yang kita omongin. Dengan cara yang berbeda. Jadi aku udah. Kalo gak pas ras. Soalnya pusing juga ya mas ya. Kaya. Beban. Jadi kayak. Coba untuk menggantung segitanya. Yang sebenernya. Ya dunia ini emang gak bisa. Kita kontrol segitunya. Wow. Dua berapa menurutnya? Dua lapan. Oke. Hal apa yang. Ya dalam proses kamu berpikir. Bertumbuh. Hal apa yang jadi. Selalu keinget kamu. Wah ini gue belajar banyak nih. Dari hal ini. In your life. Hmm. Hmm. Aduh sebenernya. Hmm. Banyak banget sih. Kayaknya. Yang bikin aku. Yang aman-aman aja kalo diobrol. Oh enggak. Aduh. Apa ya. Hmm. Hmm. Banyak pengalaman-pengalamannya. Tapi. salah satunya. Aduh banyak sih. Oke. Satu dulu deh. Satu dulu. Satu dulu. Hmm. Aku itu sempet punya hubungan atau relationship dengan industri kreatif yang gak sebaik itu. Yang aku maksud adalah. Aku tuh sempet ada rasa kayak kecewa gitu sama industri. Kreatif. Industri kreatif. Oke. Dalam beberapa waktu. Karena secara sejarahnya. Dulu kan aku. Hmm. Apa. Bikin lagu. Mas. Aku pengen jadi penyanyi gitu. Jadi kamu penyanyi dulu atau pemain film dulu ya? Film sih. Film dulu. Tapi waktu masuk musik tuh. Hmm. Aku lihat banget demo yang aku kasih ke label aku tuh demo lagu-lagu yang aku tulis sendiri gitu. Oke. Tapi. Hmm. Because of the nature of the industry pada saat itu. Hmm. Lagu-lagu yang akhirnya kita keluarin tuh. Bukan lagu-lagu yang aku. Buat. Atau misalnya. I don't feel like aku tuh punya kreatif. Oke. Kamu pengen ada diri kamu di dalam lagu itu. Tapi ini lagu sebenarnya tinggal kamu nyanyiin aja. Iya. Lagu-lagunya mungkin sukses dan lain-lain. Cuman kan. Kita mungkin ya idealismenya sebagai musisi pengen juga. Jadi diri kita yang otentik. Atau ada suara kita gitu. Di karya yang kita buat gitu. Nah. Itu sempet. Back and forth. Dan. Sejujurnya. Aku sempet. Sekolah itu. Salah satunya karena aku suka. Tapi juga karena aku ngerasa. Ya udah lah. Aku mau cari. Industri. Atau mau cari space. Yang aku bisa jadi diri aku sendiri. Oh. Ada kecewa. Jadi ada. Aku pada saat itu pengen kayak. Ya udah lah. Aku pengen. Pengen punya space. Pengen punya area. Yang. Mungkin fresh. New. Dan aku bisa jadi diri aku sendiri. Yang lu tidak terkontrol oleh keadaan. Iya. Pada saat itu. Itu. Dan itu kayaknya. Sebenernya mungkin masalah yang dialami. Sama banyak. Artis-artis yang mulai dari. Kecil. Karena kan kita. Karena kan kita pasti. Namanya masih kecil ya. Pasti kan. Harus ngikut entah. Manager kita pada saat itu. Harus ikut. Institusi label. Atau manajemen. Atau apa gitu. Jadi kayak. Belum bisa. Crafting sendiri. Dan. Sekarang. Kenapa itu aku bilang. Pembelajaran besar. Sekarang pada saat aku balik. Dari S2. Dan akhirnya aku balik. Ke dunia kreatif. Apakah aku tuh. Juga jadi. Berbeda. Aku rasa lebih. Apa ya. Lebih. Matang. Dan lebih. Mengerti juga. Bahwa. Idealisme. Atau authenticity. Itu juga penting. Dan patut diperjuangkan loh. Gitu. Oke. So you udah mulai ada pengertian. Iya kan. Gitu ya. Oke. Mulai ngerti. Kenapa bisa begitu. Dan begitu waktu itu. Iya. Dan akhirnya bisa membenahi. Hubungan aku lagi sama industri ini. Sekarang jauh lebih sehat. Aku sekarang jauh lebih. Seneng banget gitu. Ngejalanin kerjaan-kerjaan aku. Yang dulunya mungkin jadi ngerasa kayak. Oh. I can't be myself. Beban. Dulunya lebih terasa kayak gitu. Sikap. Paling buruk. Yang kamu lakukan saat itu apa. Marah. Yang kan pasti ada beberapa sikap. Betul. Tapi aku tuh sikapnya. Karena aku introvert. Dan gak terlalu. Confrontational. Akhirnya tuh. Tertekan aja. Oh. Jadinya aku. Iya. Jadinya gak enaknya di dalam sini. Gak enaknya justru internal. So ketika kamu blaming yourself. Itu biasanya. Orang-orang sekitar kamu kan pasti tau kan. Hmm. And how you find solution biasanya. Kalau dengan kayak begitu. Do you read book? Read book? Iya. Iya. Dulu sih kayak gitu sih. Lari ke buku. Lari ke sekolah. Oh itu pelarian ya? Bukan juga. It's okay. Gue juga punya pelarian. Tapi itu pelarian yang positif. Pelarian karena emang suka juga kan. Jadi pas lah. Jadi kayak aku tuh ngerasa. This is my space. Yes. Aku juga ngerasa kayak. Sekolah atau akademis itu menjadi. Ya itu something yang. It's mine gitu. Oke. Ya jadi ya. Pelariannya ke sekolah. Ke buku-buku. Dan hal-hal itu gitu. Oke. Nah kan setiap orang kan pasti berusaha. Untuk represent themselves in this world ya kan. Gue pengen. Dulu gue beberapa fase kayak gue. Dulu pengen ngasih tau. Kalau gue tuh orang yang gak bisa diatur. Kalau gue ada stress. Pada saat gue masih. Umur-umur SMA. Itu gue pelarian gue olahraga. Begitu gue udah lulus SMA. Gue masuk masa-masa kuliah. Pelarian gue wanita. Oke. Oke. Kita semua punya pelarian kita. Cuma kan tergantung nih. Pelariannya positif atau negatif. Waktu gue masih kecil banget. Umur gue masih umur 7 tahun. Pelarian gue buku. Umur 7 tahun. 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 Iya. Sampai akhirnya ketika kita pengalaman. Kok gak segampangnya dibaca. Gitu lah ya. Pengalaman yang terbaik. Pengalaman yang terbaik. Tetap sih. Ya. Ada gak hal-hal seperti itu yang dalam hidup kamu. Yang kamu belajar dari buku. Atau kamu belajar dari orang lain. Tapi begitu dalam pengalaman hidupmu. Wah kok gak sesuai. Percintaan kali? Kita pergi ke percintaan kali. Hmm. Ya bisa dibilang aku belajar banyak juga sih. Soal percintaan. Karena awalnya kan teorinya tuh kita mungkin. Kalo mencari pasangan tuh yang. Kalo dulu gitu loh yang kayak. Yang sebisa mungkin tuh mirip gitu sama kita. Ya mungkin dari Indonesia juga gitu ya. Dari ini juga supaya. Supaya semakin cocok dan gak ada konflik. Itu mungkin teori. Ya itu oke. I grew up with that gitu kan. I grew up with that gitu kan. Tapi terus. Ternyata setelah dijalanin. Malah kecocokan itu ternyata gak kenal bahasa budaya dan negara gitu loh. Kayak gimana? Sebenernya. Kecocokannya itu ya dari frekuensi intelektual. Frekuensi emosional. Mental. Dan chemistry gitu. Yang sebenernya gak ada. Belum tentu ada hubungannya gitu. Dan visi misi juga gitu. Kamu pacaran berapa kali? Dalam hidup? Ya. Yang boleh di omong di publik. Yang aku ada dulu kayak SMA tuh pacaran yang. Iya pacaran-pacaran gitu. Tapi gak bisa dibilang pacaran sebenernya. Ya. Mungkin yang serius kayak. Gak di akuin loh. Dia nonton loh. Soalnya gak itu mas. Ya cita-cita monyet ya. Cita-cita monyet ada. Tapi mungkin sebelum ini ada 1-2 kali lah yang pacar gitu. Pernah di ghosting gak? Ada yang nanya. Seorang Maudiya Yuna pernah di ghosting gak? Pernah waktu SMA. Waktu pacaran SMA. Jadi? Tapi bukan ghosting. Dia menghilang? Wah dia parah banget sih. Maaf ya. Si Won Choi. Si Won Choi. Si Won Choi. Jadi si Choi kita ngomong-ngomong itu dikit ya. Jadi. Sebenernya bukan di ghosting. Tapi. Tapi intinya. Dia. Ya dia selingkuh lah gitu. Oh dia selingkuh. Itu bukan ghosting. Oh berarti dia pernah diselingkuhin. Pernah diselingkuhin. Tapi selingkuhnya tuh selingkuh. Abis itu ghosting gak ada penjelasan. Dan gak ada ini. Jadi. Sangat-sangat traumatik. Kalo dulu buat. Buat anak kecil yang mungkin. Sinta pertamanya tuh kan. Oh iya selesai. Segalanya. Oh. Enggak. Jangan nanti dia kesenangan. Ah iya iya. Bukan. Bukan. Cuman maksud dia. Tenang. Dia nyesel. Eh cuy. Siapa sih namanya di inisial. Eh nyesel lu. Eh nonton gak dia. Nyesel cuy. Lu yakin. Dia yakin lu nyesel. Iya kan. Dan itu aku sampai diselingkuhin. Berkali-kali sama cewek yang sama juga gitu. Dan ya oke-oke aja waktu itu. Gitu. Ya sampai akhirnya gak oke. Tapi aku tuh dulu orangnya sangat-sangat kayak. Percayaan banget. Jadi kalo dia bilang kayak. Will never happen again. Dan lain-lain. Dulu tuh. Percaya gitu. Sepolos itu. Sepolos itu dulu. Iya. Jadi kalo ghosting. Ya itu hitungannya di ghosting juga. Hitungannya sama kan. Oke. Tapi disakitin dulu gitu. Oke. Iya iya iya. So you learning. Jadi kan gue setuju gini loh. Maksudnya setiap orang tuh belajar mengerasakan rasa tidak enak. So they think. Kayak kamu tadi. Oh harus ada esai. So they think. Same. They think kenapa. Karena kita. Otak kita itu perlu diasah untuk berpikir. Dan jiwa kita juga hati kita. Emosi kita perlu diasah untuk bisa dikontrol. Iya. Pasti dari situ kan kamu learning kan. Terus having another relationship pastinya gitu. Nah. Banyak nih kita tau isu di Indonesia. Orang mengalami perselingkuhan. Pengghostingan. Terus cewek-cewek ya. Terus kemudian KDRT. Have you met that kind of stuff in your life? KDRT tuh bisa berupa verbal juga loh. Hmm. Verbal abuse. Verbal abuse. Verbal abuse pernah. Pernah ke verbal abuse. Kalo verbal tapi kan agak susah ya. Kalo itu agak gray area. Gray area. Kadang-kadang. Tapi kalo disekitar aku. Teman-teman dan lain-lain. Aku tau ada yang pernah ngalamin. Jadi mungkin kalo physical aku gak ngalamin sendiri. Sesama artis? Gak teman-teman aku di luar gitu. Oh pernah. More than verbal abuse. Ternyata sebanyak itu. Jadi ada gitu. Jadi it's not. Ya. It's something that happens. And you can feel how they feel gitu ibaratnya. Dan ternyata kompleks mas. Karena sebenernya. Bukan terus semudah itu juga ditinggalin. Karena kan. Kadang-kadang mungkin dari sisi perempuan yang merasa kayak. I can fix him. I can help him. I can make him better. Jadi ada juga. Emotional. Ya karena kan. Cinta atau sayang dan. Jadi kompleks sih biasanya. What do you think about. Ketika seorang wanita mendapatkan verbal or KDRT. And then they think. I can fix it. Hmm. Kita kasih kamu isai ya. Lucu banget ya bener juga. Hmm. Gue suka ngajak dia berpikir. Dia suka berpikir anak ini. Hmm. Suka dikasih masalah. Iya. Masalah akademis ya. Ini isu sosial. Ini akademis ini. Iya akademis. Akademis. What do you think? Aku percaya bahwa kita sebagai manusia. Kita harus punya prinsip dan boundaries. Ya. Prinsip dan boundariesnya itu apa. Sangat-sangat bergantung oleh values. Orang masing-masing. Makanya aku gak bisa bilang. Harus seperti ini gitu. Tapi. Ideally. Salah satu prinsip semua manusia adalah. Survival. Dan cinta. And self respect. And self love. Dan aku rasa. Kedua hal itu tuh harusnya cukup. Untuk kita membuat boundaries yang cukup ketat. Pada saat kita ngomongin. Abuse fisik atau verbal itu. Yes. Mungkin sekali terjadi. Dimaafkan. Dibuat. Sistem. Agar tidak terjadi lagi. Mungkin. Ya itu terserah. Tergantung orangnya dan hubungannya ya. Agak susah. Tapi dua prinsip itu penting. Tapi dua prinsip itu penting. Survival. And your own self respect. Kita mungkin sayang sama orang itu. What about. What about you. Ya kan. Jangan sampai kita saking sayangnya sama orang itu. Kita lupa. Untuk menyayangi diri kita sendiri. Dan untuk keluar dari situasi yang sebenernya. Sudah gak sehat. Masuk tiktok nih. This is very good. This is very right. You need to love yourself. Dalam satu kondisi. I also learn from my experience gitu. Maksudnya ini pernah? Pernah. Verbal abuse. Bukan hanya cewek. Cowok juga pernah. Hal-hal seperti itu gitu loh. Karena kita cowok dan cewek saling merugikan intinya awalnya. Kemudian saling menguntungkan di akhir nanti kan. Kan hidup itu hanya dua itu aja. Saling merugikan atau saling menguntungkan kan. Ketika dia menemukan kecocokan. Dia menguntungkan. Ketika dia tidak menemukan kecocokan. Dia jadi toxic gitu. Cuma problemnya adalah. Kalau kita menggunakan kalimat bahwa. I love the person so much. I want to fix it. Gue juga pernah ngalamin. Mungkin orang. Mas Denny nya yang mau fix. Iya. Mungkin juga orang lain yang wanita lain pengen fix me. Tapi memang kalau tidak cocok. Tidak akan pernah cocok gitu. Tapi in the end of the day. Kalimat kamu benar banget. Love yourself. And then survive. Karena dalam satu hubungan. Ketika akhirnya itu udah menjadi toxic. It's very very worse. Itu merugikan bukan hanya dirimu. Merugikan dia mengerikan sekelilingmu gitu. Tapi. Menurut aku. Yang menjadi problem paling utamanya tau gak apa? Apa? They live with that kind of things. Year by year. Mungkin udah puluhan tahun. Dan mereka gak bisa keluar. Karena. The worst. Lusus. Sulit keluarnya kan. Very complex kan. Kompleks soalnya. Apalagi kalau sudah mungkin dalam kasus yang. Sudah berkeluarga. Sudah. Kan kita gak semua ngomongin pacaran gitu ya. Jadi. Itu. Keterikatannya tuh jauh lebih tinggi. Yes. Nah. Ini kan hal-hal isu-isu yang kamu juga alamin. Yang mengebawa kamu pada kehidupan kamu sendiri. Untuk nanti kedepannya mau menikah atau enggak. Pernah gak takut untuk menikah? Pernah. Lumayan banget sih. Karena isu apa aja? Dari mana isu itu dateng? Mungkin ada suatu masa dimana banyak sekali orang-orang di sekitar aku. Gak tau rasanya pada saat itu banyak banget aja. Entah orang tuanya temen-temen aku. Atau yang ceritanya tuh macem-macem banget. Mas bikin takut. Bikin takut. Entah mungkin kasusnya perselingkuhan. Atau kasusnya ada keluarga kedua. Atau misalnya kasusnya ya abuse, KDRT. Atau perceraian because of different things gitu. Jadi ada masa-masanya aku juga mempertanyakan kayak. Kita tau dari mana sih kalo kita cocok gitu. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Toh kalo jadinya hasilnya orang-orang yang awalnya cinta ini. Akhirnya endingnya juga begitu. Gimana kita bisa tau? Jadi aku udah sempet masa skeptical. Sama cinta dan pernikahan tuh karena. Saking kasus case studiesnya tuh terlalu. Gak membuat semangat gitu. Saya juga ngalamin kok. Semua orang ngalamin ya nonton ini. Iya aku rasa iya sih. Dan gue setuju. Apa sih yang menjamin. Karena gue juga sempet berpikir gitu. Bukannya mereka sama-sama cinta ya. Tapi kok mereka bisa jadi begitu. Lo tau kenapa gue nikah umur 39? Salah satunya itu ya. Iya. Tapi lo udah nikah umur 20 sekian. Makanya gue pengen tau. Iya. Apa yang berubah. Kemudian dari ketakutan itu apa yang merubah. Itu semua. Iya. Apa yang selesai. Jadi aku tuh sempet ada waktunya gak siap nikah. Terus pas saat aku berangkat S2 pun itu aku dalam situasi yang lagi gak kepikiran nikah. Gak kepikiran nyari jodoh juga. Maksudnya lagi pengen fokus sekolah aja. Yes. Isir. Tapi terus. Iya. Tapi terus ya ketemu si sosok suami aku ini yang waktu awal kita ngobrol. Waktu awal ini semuanya kok rasanya just felt so natural. So easy. Easy nya tuh bukan easy gitu ya. Tapi easy tuh aku kok bisa jadi diri aku sendiri banget ya sama nih orang. Kayak gak. Kayak gak perlu ada. Apa sih. Wall. Gak perlu ada dinding. Effort. Gak perlu ada effort. Yang berlebihan. Aku diterima. Aku dilihat. Aku dimengerti gitu. Dan even awal-awal kita deket pun aku udah banyak ngelempar masalah ke dia kan. Contoh. Contohnya. Contoh. Aku tuh orang Indonesia. Aku pasti akan pengen balik ke Indonesia. Dia orang Amerika. Gitu. Jadi itu kan isu ya. Maksudnya siapa yang ikut siapa kalau kita pengen serius. Terus buat dia yang belum pernah ke Indonesia juga. Indonesia berbeda sekali gitu kan. Gimana gitu. Terus soal agama juga gitu kan. Aku Islam gitu. Oh ada isu itu juga? Oh bukan isu. Maksudnya kayak itu adalah sebuah. Gak beda. Gak maksudnya beda agama. Jadi kan awalnya memang bukan gitu. Jadi aku sempet cerita banyak terus misalnya soal orang tua gitu. Pasti kan orang tuaku juga gak nyangka aku bawa pulang. Iya. Maksudnya orang. Orang Korea Amerika. Orang Korea Amerika. Orang Korea Amerika yang bukan orang Indonesia gitu. Apa di awal hubungan kita aja. Itu sebenernya penuh kompleksitas dan penuh rintangan yang harus kita jalani bersama. Tapi itu pun lebih mudah dan lebih indah dari pacarnya aku yang sebelumnya. Itu pun lebih smooth dan lebih apa rasanya. Go with the flow gitu. Jadi disitu aku tiba-tiba wow. Ternyata hubungan yang penuh rintangan itu bisa tetap indah dan bisa tetap gimana. Kalau memang senyambung itu dan komunikasinya berjalan. Oke. Dan problem solvingnya itu jadi mengasihkan juga buat kita. Aku nonton Youtubemu dengan. Iya. Kalian ngobrol pakai bahasa Inggris kan. Suamimu ya memang idaman sih cara dia ngomong. Iya. Iya babe. Gue sih kalau ngelihat cerita sih. Baik. Gue suka. Dia seorang yang kaya dari Amerika Amerika. Tapi itu kesukaan cewek-cewek Indonesia gitu loh. Cowok yang lembut gitu gitu. Cuman maksudnya kan kamu yang lebih tau ya. Pertama kali kamu kenal sama dia itu ceritanya gimana sih maksudnya. You met dia dimana gitu. Kita tuh satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Sama-sama ambil S2. Satu kelas programnya sama. Terus aku sebenernya awalnya gak ngeh sama dia. Tapi ada ceritanya sesi-sesi gosip-gosip antara pertemanan kita pada saat itu. Yang kita tuh harus masing-masing bilang siapa yang paling lucu di angkatan kita. Siapa yang paling ganteng di kantin. Untuk bangun chemistry ya. Terus ada satu temen aku yang mention dia. Mention namanya. Jesse Choi kayaknya lucu ganteng gitu. Aku kaya gak tau. Terus disitu aku kaya yang mana ya aku bilang gitu. Yang ini loh yang ini gitu. Terus dari situ aku jadi ngeh. Terus besok-besoknya di kelas tuh aku lebih yang kaya. Kok yang ini gitu. Terus dia kebetulan juga abis itu Slack message aku ngajak ngopi. Kok bisa tiba-tiba dia hubungin you ngajak ngopi? Jadi kultur di sekolah aku pada saat itu tuh semua orang tuh ngajak satu sama lain ngopi dan networking gitu loh mas. Jadi aku juga gak terlalu GR sih sebenernya. Untuk bangun chemistry lah. Iya supaya saling kenal. Tapi terus ya pokoknya kita ketemu-ketemu ngobrol terus ya boleh. Ya gimana sih sikapnya pertama ketemu? Kamu kan bisa mengenali ya cowok yang try to impress you. Dan cowok yang hanya mungkin intensinya beda apa keinginannya beda gitu. Kalau dia waktu pertama ketemu apa? Interestnya dia apa? Nah itu yang bikin aku sempet noleh sama dia. Karena kita tuh waktu itu ketemu di perkumpulan antar temen-temen. Terus ada lah dalam konteks lain beberapa cowok-cowok tuh kayaknya ada lah yang genit-genit gitu. Atau yang kayaknya... Itu saya salah satu yang bikin. Kalau kita semuanya saya ya. Dia kayak, weh hai, how are you? Iya gak apa-apa juga sih sebenernya gitu ya. Gue gak bisa tuh yang kayak dia. Bisa kalau acting, acting bisa. Nah yang bikin dia stand out adalah dia tuh confident juga. Ngajak ngobrol juga. Tapi tuh gak yang gimana ya. Coba so hard to impress you. Iya. Jadi dia dengan dirinya sendiri aja. Jadi itu yang pertama kali stand out sama aku kayak. Ya cowok inner confidence-nya agak beda nih gitu diantara misalnya yang lain-lain. Jadi awal yang bikin aku itu justru itu sih. Jadi confidence tapi justru bukan yang berkoar-koar gitu loh mas. Tapi mungkin buat cewek-cewek itu adalah poin plus ya buat cowok ya. Nah ini bisa belajar nih cowok-cowok gitu loh. Maksudnya don't try so hard to impress cewek. Karena maksudnya mereka juga bisa tau dan bisa baca lu arahnya kemana gitu kali kan. Terus and then kalo kamu tangkep dari interestnya dia lebih kemana sih sebenernya ngajak kamu? Interestnya dia? Oh awalnya itu, oh dia akhirnya bilang juga bahwa ya I thought you were cute gitu. Jadi ada elemen yang kayak she, he wanted to get to know me better, he also maybe thought I was cute. Tapi ya baru setelah ngobrol itu kok kayaknya menarik maksudnya lebih dari cute juga kan. Maksudnya kita ya emang nyambung, emang apa, enak banget komunikasinya. Makin lama makin deket makin ih kok ternyata secocok itu gitu kan. Dia tau gak kamu terkenal banget di Indonesia dan punya followers sebanyak itu? Akhirnya tau. Awalnya dia tau. Awalnya dia sempet gak tau. So dia santai-santai aja. Jadi dia santai-santai aja. Justru dari pertemuan pertama baru dia abis itu tau. Apa dia tau? Setelah pertemuan pertama kayaknya. Dia google you. Karena aku cerita, aku tuh ya aku penyanyi, aku ini. Terus akhirnya dia mungkin setelah itu jadi kayak, oh dia googling. Terus dia juga ngomong ke aku kayak, I just found out gitu. Dia sangat terbuka juga. Terus dia gimana pas find out 18 juta followers, segala macem, very famous and so on. Dia gimana? Gue kalo jadi cowok agak depresi ya. Kayak, aduh anjir lanjutin gak ya? Dia gimana? Dia cuma bilang, that's crazy. Dia cuma jadi lari ke penasaran. Terus sebenernya dia gak segitu takutnya sih kayaknya. Dia lebih curious? Dia lebih curious aja. Banyak pertanyaan tuh dari dia. Karena menurut dia ngapain mungkin ya profil kayak aku. Like what are you doing in business school? And what are you doing? Karena kan isinya investment bankers. Isinya konsultans. Oh dia liat dari sisi bisnisnya. Private equity. Jadi dia lebih kayak, that's so interesting. You know, someone with your background too. What are you trying to do? And what are your interest? Terus jadi pembahasannya lebih banyak kesitu. Iya, ke arah edukasinya malahan kan? Iya. Apa yang bisa develop dengan your advantage and so on gitu. Right, right, right. Karena kan aku maksudnya backgroundnya unik lah gitu. Nyambung ngobrol. Ini bener-bener di dissect. Ngobrol. Jatuh cintanya kapan? Iya. Aduh. Soalnya istriku, aku nembak duluan. Ada di podcast gua. Kan gua juga waktu itu udah hopeless ya. Males lah, nikah-nikah aja. Enggak-enggak aja. Terus pas deket sama dia, Dia bukan waktu aku. Bukan karena dia bukan cantik. Tapi setiap laki-laki punya tipikalnya. Dan saya lebih mengikuti hawa nafsu saya. Tipe saya ya. Dia tipe surgawi ya. Gitu kan. Jadi pada saat aku nembak dia, Kaget gua jawabannya. Aku belum cinta, kata dia. Oh gitu. Gitu. Terus gua juga bingung. Kalo lu belum cinta, Ngapain lu ngobrol tiap hari sama gua. Teleponan gitu kan. Maksudnya gitu kan. Kita cowok ya. Iya. Dan bagaimana cerita lu? Oh my God. Aduh. Aku tuh awalnya gak pengen buru-buru pacaran sebenernya. Iya kan kamu udah cerita tadi. Apalagi, ya maksudnya ada banyak rintangan. Terus kayak apa. Jadi aku sebenernya bilang ke dia, Kita banyak ngobrol dulu yuk. Kita cocok apa enggak. Baru kita pacarinnya tuh kalo kita memang udah ngerasa, Yes, we can go the distance. Oh. Karena, aduh. Karena kalo enggak. Oh dia duluan mau ajak pecaran. Iya dia. Iya dong harus dong cowok kan. Iya dia. Dia sebenernya santai juga. Cuman dia lebih. Iya. Dia lebih yang mendorong ke kejelasan. Oh ya status ya. Status. Kalo aku lebih yang. Di bulan keberapa? Let's wait. Jangan terlalu detail kali ya. Pokoknya di suatu hari. Pokoknya di suatu hari, di suatu masa. Di dalam, di mana? Di dalam cafe atau di mana? Kita seneng loh dengan cerita ini. Kayaknya lagi jalan-jalan di kampus deh. Oke. Jalan. Lagi jalan aja. Lagi ngomongin itu. Terus dia bilang. Gak gitu sih. Gak gitu sih. Lebih kayak. Kita kan udah deket lama. Gitu. Like what are you. How are you thinking about. You know us. Gitu. Pasik. Gitu. Terus kalo. Ya ampun. Lu deg-degan gak? Gak lu deg-degan gak? Gue pengen tau perasaan istri gue waktu itu. Soalnya dia gak pernah mau ngomong. Ya ada juga lah. Ada juga lah deg-degan seru-seru gitu kan. Terus kaget dong. Kaget. Waduh ini ngobrolan mau kemana nih. Iya kan. Tapi gak terlalu kaget. Karena maksudnya. Udah ada beberapa waktu sebelumnya. Kita udah. Ada indikasi. Ya sama-sama suka. Sama-sama tertarik. Gitu kan. Tapi. Waktu dia ngomongin itu. Pasti agak ada. Oh what do I say. Dan lain-lain. Gitu. Tapi gitu deh. Pokoknya aku sempet tahan-tahan dulu. Karena. Oh my gosh. It's complicated. Kita harus serak dulu nih. Gitu. Kita harus bener-bener serak dulu. Baru. Yuk kita perjuangkan. Sama istri gue juga ditahan dulu. Tahan, 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 tahan. Terus gue bilang. Weh lu kalo gak serius-serius amat. Gue cari perempuan lain lah. Pusing kepala gue. Terus akhirnya gue bilang. Lu pulang lah. Ke apartemenmu. Tiga hari gue pikir ya. Kalo lu gak serius-serius. Sudah. Stop this relationship. I'm bullshit lah. Capek saya. Oh gitu. Jadi perspektif cowok tuh bisa juga kayak. Capek juga nungguinnya gitu ya. Iya. Karena gini loh. Maksudnya cowok yang serius. Jangan kau main-mainin. Nanti kau nyesal. Biasanya cewek itu suka carot cowok yang serius yang baik di belakang. Kalo pemain. Biasanya. Kenapa? Karena mereka feel secure. Oh. Kalo gue kenapa-napa kan ada dia yang terima gue nanti. Iya. Makanya. Masih gak mau jadi plan B. Gak malah. Lu mau jadi plan B. Enggak. Iya bener-bener. Makanya kalo wanita-wanita kalo udah ketemu cowok serius yang kayak gitu. Indikasinya. Jangan lagi lah macem-macem nanti nyesel sendiri. Tapi kalo pengen cari petualangan cinta dengan rasa sakitnya. Boleh. Boleh. Dengan rasa sakitnya. Iya. Semua gitu dong. Iya bener-bener. Terus siapa yang ngomong I love you duluan? Ini. Hmm. Dia lah. Kayaknya mungkin dia deh. Dia ya? Tapi abis itu juga. Dia bilang I love you. I love you. I love you ya? Dia dulu. Apa yang kamu bilang? I love you. I love you juga. Tidak. Karena orang aku bilang itu. Oh enggak enggak. Pokoknya kita. Kenapa aku agak lupa. Karena emang dari hari itu ya udah kita sama-sama tau gitu. Aku juga membalas lah. Oh iya membalas. Iya. Mitu lah. Oke akhirnya masuk ke jenjang hubungan yang lebih serius. Lebih baik. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk berkahwin kan. Nah ini ada fase dimana kita berfikir keras ya. Pada saat kita married. Apalagi dengan position. Benar. Dengan kultur yang berbeda. And so on. And so on. Apa yang memperkenalkan kamu. Oh iya. Aku ingin berkahwin dengan orang ini. Pada saat dia memutuskan untuk pindah ke Indonesia sih. Jadi pindah ke Indonesia itu adalah pembahasan yang terjadi sebelum kita ngomongin nikah. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah kita udah mau lulus. Ini menuju lulus. Terus kita harus. Kita dihadapkan dengan pilihan. Kita berpisah LDR. Terus nanti jalurnya seperti apa. Atau kita barengan gitu. Tapi opsinya adalah kalau barengan pada saat itu adalah karena aku masih ada banyak obligasi di Indonesia dan lain-lain. Aku harus balik ke Indonesia. Disitu dia tuh aku melihat berfikir lama banget. Dia sebelum memutuskan untuk pindah aja tuh lama banget proses mikirnya. Anu-anu-anu. Pokoknya aku pun gak mau. It's no pressure for him gitu. Tapi ada satu titik dia akhirnya decide. You know what? I think I'm gonna move back with you. Gitu. Karena dia bilang. Wah air mata lu keluar tuh mas itu. Itu maksudnya itu momen yang what gitu. Dan maksudnya dia juga belum ada guarantee loh dari aku. Bahwa aku akan. Dan dia gak membuat itu sebagai challenge atau ultimatum juga. Kan ada ya mas. Maksudnya kayak dalam situasi gitu. Tapi nanti kalau gue pindah. Pamri. Kita nikah ya gitu. Gak. Gak. Gak ada omongan kayak gitu sama sekali. Jadi. Demi kebersamaan. Demi kita bareng-bareng. Dan acting as a unit gitu. Jadi kita belum apa-apa aja. Belum nikah. Dia tuh udah bisa. Apa ya. Beraksi. Atau berbuat. Sebagai satu unit. Nunjukin keseriusan. Nunjukin keseriusan. Nunjukin keseriusan. Nunjukin kebersamaan. Nah itu plus diantara kecocokan-kecocokan kita yang banyak lainnya. Jadi. Di titik itu tuh aku bener-bener ngerasa. Ini nih. Orang yang bisa aku jadiin. Partner. Hidup gitu. Dia siap ngambil resiko loh itu. Dia siap kecewa itu. Dia siap kecewa. Dia udah mungkin ninggalin karir dia. Dan. Keluarga dia disana. Untuk. Pada saat itu. Untuk perempuan yang masih. Ya belum tau ya. Maksudnya. Akan jadi istri dia. Atau bukan. Oh. One day I want to talk with your husband. Ya. I think it's good to hear dari dia punya perspektif about why. Karena laki-laki Indonesia bisa belajar. Dia pindah dari Amerika. Melepaskan banyak hal. Itu bukan hal yang mudah untuk tidak ada garansi sama sekali. Dan dengan negativitas. Yang ada juga dari seorang entrepreneur ya kan. Ya pasti dong. Gitu loh. Artinya. Sacrificenya cukup gede. Iya. And the funny things. You understand that. Gak sedikit wanita yang bisa mengerti hal itu. Biasanya wanita. Berpikir. Eh gue layak nih untuk dikejar. Jadi kalo emang lo mau sama gue. Ya lo kesini. Oh engga. Iya iya. Lo ngerti kan? Iya. Iya I get that. Iya. Maksudnya jadi. Nge-match gitu. Iya iya. Aku sampe sekarang. I'm very 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 grateful. Ehm. Dan kalo di pikir-pikirnya agak gila juga sih. Karena dia waktu pindah itu. Itu udah dengan semua rintangan yang aku bilang. By the way. Kayak. Nanti kita harus ngobrol. Lama yang sulit sama orang tua aku. Keluarga besar aku. Jadi. Pindahnya tuh bukan pindah yang happy-happy gitu loh mas. Iya. Pindah yang. Nyaris masalah. Nyaris masalah. Belajar bahasa baru. It was just very very hard. Dia seraga gak waktu itu? Pasti. Pasti. Awalnya kan. Dan dia pindah kesini pertama kali juga ke Indonesia. Oh oke. Kayak. Gimana sih pindah ke tempat yang. Iya iya iya. Kita tuh belum pernah even lihat. Sebelumnya gitu. Tapi dia sering traveling around. Having adventure alone. Or no. Hmm. Ada beberapa negara. Tapi dia. Asia tuh memang jarang. Paling Korea aja. Oh. Survival moodnya bagus gak? Lumayan. Bagus. 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 Untungnya orangnya. Very very resilient. Dan adaptable gitu sih. Kalau dia mutusin. Dia gak mau pindah ke Indo. Pacaran jarak jauh. What do you think? Pasti kamu udah punya pemikiran itu. Gak mungkin gak? Hmm. Kayaknya di titik itu. Kita tetep akan ngejalanin. Karena kita banyak juga kecocokan yang lain ya. Dan kita. Aku. Pada saat itu masih percaya. Mungkin nanti akan ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Untuk memperjuangkan ini. Iya. Tapi jadinya mungkin. Nikahnya masih belakangan. Atau mungkin. Ya gak tau ya. You never know. Instingmu bilang waktu itu. Kalau sampai yang. Off secret itu. Jadi nikah apa gak? You feeling lah. Fair-fairan lah. Cewek punya itu. I know. Cewek gak punya itu. Dia punya. Ya gini nih mas. Kalau dia pindah pada saat itu. Pilih. Pilih cewek. 90% kita nikah. Kalau dia pada saat itu gak pindah. Ya mungkin turun jadi 75%. Tapi. Aku masih. Aku masih yakin juga. Di titik itu mas. Tapi. Kemungkinan nikahnya mungkin jadi lebih turun ya. Lebih turun ya. Karena kan ya. Rintangannya jadi nambah lagi nih. Jarak. Apa gitu. Karir dia disana. Gitu deh. Enggak. Kalau gue bilang gak nikah. Iya. Iya. Kalau dia pindah gak nikah. Dan dia tau itu. Trust me. Nanti kita undang dia. Dia tau itu. Ini menurut gue. Gue bisa salah ya. Gue kan orangnya so tau aja. Gak apa-apa dari perspektif. Tapi kan dari perspektif cowok juga. Perspektif gue. Karena kalau gue jadi dia. Gue berpikir gini. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa nih wanita. I know exactly my value. I can meet any kind of woman in this world. And I know how to approach them. Tapi kita seorang laki-laki yang benar. We will see the value of the woman. Karena kalau cewe cantik banyak. Cewe banyak uang. Gue bisa cari uang. Kalau cowok yang benar ya. Tapi to find a woman with value. Oh, I will fight for it. I know exactly. Kalau gue gak doing something. Untuk bisa mempercepat itu. I'm gonna lose it. Mas ini dulu juga gitu. Yes. And that is our sacrifice. Itu contoh laki-laki yang pengen serius. Pengen benar. Itu sih basicnya. Menarik boleh nih. Pulang-pulang kayaknya. Aku akan nanya juga. Iya, iya, iya. Maaf nih. Kita gak bisa panjang-panjang. Padahal banyak banget. You salah satu wanita yang gundang. Seneng banget ngobrol sama kamu. Makasih sih mas. Eh tapi enak banget ya ngobrol sama Mas Denny ya. Aku juga gak kerasa. Dan aku ngerasa. Iya. Aku juga ngerasa lebih nyaman untuk ngomongin A sampai Z. Thank you so much. Seriously. Thank you so much. Soalnya saya sama suami agak mirip. Pertanyaan netizen untuk menutup. Kasih motivasi ya kak buat anak-anak zaman sekarang yang dikit-dikit melalui soal mental health. Oh. Ya jadi anak-anak sekarang itu dikit-dikit, wah gue bipolar sih. Kamu pernah berpikir kamu bipolar gak? Enggak kalau aku kebetulan gak sih. Pernah ngecek ke sekolah gak? Pernah ke sekolah gak kamu? Aku pernah kayak ke terapis gitu kayak ngobrol. Ada masa-masa misalnya ada masa-masa lagi down gitu-gitu gak bantu banget sih Mas sebenernya. Oh gak bantu ya. Gak bantu. Maksudnya ini gak pernah ya? I found, I choose the hardest way. Gue ada karakter yang memilih jalan yang paling sulit. Apa? Kalau orang lain kan bisa ke terapis. No. Cari cara untuk rasain sendiri sakitnya. Sampai gue belajar dari rasa sakit itu untuk menemukan kebijaksanaan dalam hidup gue. That is the main way for me. Hmm. Tapi jangan ikuti jalan gue. Banyak yang gak selamat soalnya. Nah kalau kamu sendiri untuk kaum kamu nih. Iya, iya, iya. Apa hal bagus nih? Kalau dari aku tuh ngeliatnya kenapa sih, kan ada banyak yang ngeliat. Kenapa sih generasi sekarang tuh banyak banget yang mental healthnya tuh gampang kena. Memang lingkungan dan sekitarnya kita tuh berbeda gitu sih Mas. Aku ngeliat dengan sosmed, tumbuh dengan teknologi, exposure. Yang kita dapatkan ke kehidupan semua orang. Itu kan overwhelming banget sebenernya. Beda sama dulu ya. Jadi kayak bising dan berisik. Aku ngebayanginnya ya. Buat anak-anak muda tuh kepalanya bising dan berisik. Karena suara-suaranya bukan cuma suara kita. Bukan cuma suara orang tua. Tapi suara, suara orang dari Australia mana gitu yang lewat sosmed. Jadi it's a very noisy world. Mungkin. Ya aku, I don't wanna speak for everyone. Tapi aku ngerasa itu. Jadi kalau buat temen-temen gak usah ngerasa pressure dengan juga kalau misalnya perasaan cemas dan lain-lain. Tapi kenalin, kenalin banget aja trigger-trigger kamu tuh apa. Dan do your best untuk bener-bener memecahkan sendiri. Ini kalau boleh kayak gini. Lagi cemas atau apa. Isunya kira-kira apa ya. Maksudnya kalau bisa. Walaupun itu juga sulit ya. Tapi kalau bisa dicari. Apakah trigger-triggernya kalau lagi kebanyakan main sosial media. Kalau lagi kurang quality time sama keluarga mungkin. Atau lagi kurang ada space untuk diri sendiri. Jadi lewat proses mengenali diri sendiri dan mencari trigger-nya apa. Aku rasa kita bisa survive and build our own resilience gitu sih. In a good way. In a good way. Yes. Iya. Good to see. Karena master yourself, master the world. Dan untuk mengenali diri kita, kita harus menghadapi sesuatu yang datang dari luar. External. Tapi gimana kita menyikapi itu yang bener. Kita kenali masalahnya, find the solution. Jangan put ourselves in the problem which is we don't know what we have to do. And then memasukkan diri kita ke dalam lubang yang makin dalem. Karena itu kayak loop juga mas. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Jadi ya bener deh. Dan lu perlu ngobrol, lu ngobrol. Tapi ngobrol lah dengan orang-orang yang bisa memberikan positif insight and positif energy. Karena orang di sekitar lu define your future. Hmm. Do we agree with that ya? I really agree with that. Mempengaruhi. Selesati yang mengagumkan. Sudah pintar tapi keliatan dari karakternya dia masih suka belajar. Berapa kali gue kasih sesuatu. Dia nggak try to defense tapi dia think about it. Very very good. Wah makasih loh mas. I believe JC Choi lucky to have you and you lucky to have him. Wah makasih. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. strainer. Sonja aplikasa. Ke närmah ya! Dia nggak pernah asing. Tidak. Tidak. Helikulhu. Kita te hagi troangan.